Halo temen-temen semua, kembali lagi bersama gue dan VR disini The Viscous Brother Temen gue menang Ravel lagi guys Gila, hoki seumur hidup dipake 2 kali perhatian ini Betul, hoki gue belum abis Belum abis hokinya guys Jadi gini temen-temen Temen gue itu baru ikut Ravel Ravel yang diadakan oleh Atmos ini Apa Invincible? Invincible, yang dimana Invincible itu ngadain Ravel Air Max, eh concept SX Nike Air Max 1 SP Heavy Heavy, betul sekali Dan temen gue menang guys Unexpectedly gue dapet Ravel dari Invincible Invincible Jadi kalo kalian penasaran bentuknya seperti apa, check this out guys Nah, ini dia temen-temen Dari boxnya Nike Betul sekali Jadi di Invincible kemarin itu ada Ravel Nike Air Max 1 Konsep X Nike Air Max 1 SP Heavy Nah, jadi Kemarin sih sempet ada acara juga ya Jadi gak cuman pick up aja Karena ada acara aja juga Musik-musik juga ya Ngunang artis Randy Pandugo Jadi kemarin gue sempet datang acaranya Kalo kalian memang follow Instagram ada di story-nya Story-nya lah gitu Kalo follow Atau liat story-nya Atmos juga banyak Atmos sama Invincible Eh, Invincible? Kalo di Atmos itu gak Ravel ya? Nggak, di story-nya Atmos juga di ini dia Di Up juga yang ada Ravel-nya Oh gitu? Nggak, gue buar liat Terus dapet ini Totebag DIY totebag DIY totebag gitu Kita gak bahas ini Kita bahas ini nih Jadi Gue Ravel nih Ini temen-temen banget ya Konsep X Nike Air Max 1 SP Heavy Nah, konsep itu jadi perusahaan ini Jadi brand-brand dari Amerika Yang fokus itu dia tuh kayak art-art gitu loh Yang seni-sini gitu Yang artsy-artsy gitu loh Jadi kayak Kalo yang gambar orang-orang tuh lupa nih Lupa gue Doodles-doodles gitu lah Yang doodles Atau kan kadang ada tuh max doodles Jadi konsep itu seperti itu Kalo dari box-nya udah terlihat-terlihat beda banget Oh, udah warna black terus ada Ya, ini lah Hawaiian vibe-nya gitu lah Hawaiian vibe gitu loh Terus juga di sini ada konsep Terus di sampingnya juga tulisan konsep Terus ini tulisan diumpor di Indonesia asli Di kanannya ada Tulisan konsep Terus ini tulisan Nike yang bunganya Betul sekali Untuk Dan bau Ravel Iya Bunya beda ya Tentu aja Ini logo Mungkin ini logo konsep sih kayaknya Mungkin ya Kita gak tau juga Gue gak begitu fokus di itu Dan kalo dibuka Ada paper Semacam papernya Untuk Ya biasa sih Ngebuktiin kalo ini Kayak special edition gitu Kebalik Ya gak apa aja Gila lah Pokoknya Suas Nike-nya itu kayak floweries gitu lah Berbunga-bunga Dan harganya teman-teman Juta 670 ribu Dan Sebenernya lo pas ikut Ravel tuh Sebenernya gak tau harga berapa Iya Oke, lo ikut aja lah Siapa tau menang gitu kan Kalo di Atmos Biasanya udah dikasih tau harganya Ini gak Ini gak Ini gak Terus pas bayar juga Kan lu Nah, ini dia teman-teman Bener Heads of Air Max One Yang SP Eh, konsep X Air Max One SP yang heavy Heavy gitu loh teman Nah, sebenernya Konsep Kolaborasi konsep dengan Nike Itu Udah ada Udah ada Jadi gak cuman seharusnya ini Tapi kenapa ini jadi Gimana ya Jadi Ngebung Bukan gak bumbeng sih Jadi Wah gitu Karena ini Dia memperingati 35 tahun Sejarah Nike Air Max Guys Karena Bulan Maret Itu kan Air Max Day Air Max Day Tanggal 26 ya Nah, ini jadi salah satu Keluaran Air Max Yang dikeluarin Bertepatan dengan Air Max Day Momentum pun tepat gitu loh Dan sebenernya Untuk Air Max Day Nike ngeluarin ini yang lain Ya, bukan cuman ini doang Nah, betul Nah, terus Kalo di Indonesia Kita gak tau sih Kebakal kebagian Pairnya atau enggak Harusnya Tapi rumornya Masuknya tuh cuman Region Asia Tapi gue gak tau ya Asia-nya Asia mana Betul Setau gue kalo Asia itu Udah All Asia Oh, gak semua ya Katanya Oh, gak semua ya Even though Mungkin cuman South East Atau Jadi, kalo seinget gue tuh Kalo Gue sempet ngeliat posting-postingan Di Air Max Indonesia Kan itu dia ngeluarin Empat pair Empat pair kan Empat colorway Maksudnya Nah, itu di setiap region Akan keluar Beda-beda Kita kembali ke produk ini Jadi, ini yang namanya Konsep X Nike Air Max One SP Heavy Dan ini menurut gue Salah satu Nike Air Max Yang mempunyai Berbagai macam Ini, apa namanya Bahan Bahan gitu Ciri khas Air Max keluar ya Keluar banget, benar Karena apa Kombinasi bahan tuh banyak Banyak banget Dimulai ya Kita udah bahas apa dulu ya Ini yang di depannya Yang paling dominan Pake bahan jeans gitu Dan ini ada Denim Wash denim malah itu Ini, ya ini wash denim Bukan yang raw denim Denim ya temen-temen ya Wash denim dengan Ada logo dari Konsep ya ini ya Ini yang seperti ini Nah, logo ininya Bulan ya Ini ada siluetnya gitu Bukan bulan bintang itu ya Bintang, ini ada Pager, bintang dan bintang Dan dia Yang oke-nya lagi Di depannya itu Dia ada Tiger Chemo-nya gitu loh Iya Keren banget Dengan bahan Semirip Parasut-parasut gitu loh Parasut tipis yang kayak Buat kos jaket Iya, mirip-miripnya temen-temen Dan untuk Lanjut lagi Ini Timbul temen-temen Iya, bener timbul Dengan kombinasi Tiga warna Kayak bendera Jerman Oh, bedanya hitam aja Iya sih Ini atasnya putih Ini kan mirip-mirip Loves light Dan kalau atasnya nih Dia untuk Yang bahan ini Dia pakai cordora ini Dia kayaknya Bukan, yang cordora cuma yang ujungnya aja Yang ujung doang, sorry Sama di dalam Suatunya ya Dan ini Yang lebih lucu lagi Ini kalau kalian rounded ininya Ini ada tulisan Konsep, 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 konsep Iya, dan mirip Mirip ini temen-temen Mirip tulisan Nike yang ini Yang di huruf N ya temen-temen Iya, betul Semoga kelihatin di kamera Semoga ya Semoga 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 So, balik lagi Gue lanjutin ya Kalau di bagian warna oranye ini Ini mirip kayak Ini gue lupa ya Nama bahannya Yang biasanya buat ini ya Bukan buat apa, sorry Motif Kayak buat bandana gitu Warnanya oranye Dia bordirnya emang sengaja di ini ya Di gray Agak, agak lebay gitu Gak lebay sih Tapi bagus Dan yang uniknya Suas Nike-nya sih Suas Nike-nya ini kayak floris gitu loh Oh, yang di dalam ya Iya, betul Berbunga-bunga Nike-nya Ya, iyalah Dan yang Dan gue balik lagi Ini bahan yang oranye Sumpet gue lupa Bilang ini kayak bahan Canvas sih Iya, canvas-able gitu Terus yang di sini Ada pattern kayak Kulit sapi Di tengahnya Oh, iya Ini ya Ini bener-bener Dan di tengahnya Warna coklat ini Itu kulit juga Kulit juga teman-teman ya Dan dia Spesialnya dia ada Dapat ini lagi Dapat tali lagi Dapat talinya 2 pair Dan beda-beda Kalau yang putih Sama yang coklat Yang udah dipasang di sepatunya Itu pake Yang biasa lah Tali biasa lah Kalau yang coklat itu Spesial Ini sweat Terus Dan untuk rubbernya Biasa aja Kayak air max pada umumnya Dengan air cushion-nya Dan Mid-soul maksudnya Ya, mid-soulnya Mid-soul Rubber lagi Nah, tapi ada ini Ada bercak-bercak coklatnya ya Betul Mempermanis lah Mempermanis Kayak ini tau kasih lo temen-temen Kayak Cipraan ini Bukan, bukan Adidas ini ya Bukan Yang mana? Lu buka book milo Terus beli buat nanti Oh Enggak, maksud gue Adidas pernah ada kayak gini kan Yang Adidas Sumpetnya Iya, betul Puma yang Puma X Daily Pepper Daily Pepper gitu kayak ya So, untuk kesimpulan dari Sputniker ini ya Untuk di kaki Gue rasa Oh, kalau gue gak tau sih Gue belum pernah nyoba Air Max One Kalau lu gimana nih? Lu udah pernah fittingin? Sebelah dong sih Enggak, rasanya gimana? Oh Dibanding sama Sebelah Sembilan Berapa lah gitu Kalau gue biasa pake Tuh kan Sembilan setengah Oke Untung gue beli yang 10 Dan dapet Itu ternyata pas di kaki gue deh Oh Lu kira bakal kegedean dikit ya Dan feelnya memang tinggi Tapi lebih enteng daripada pake 98 97 Eh, 95 Itu lebih renteng dia Oh, dia lebih renteng ya? Lebih renteng banget gitu Kan kalau feel rigid Kan kalau kayak 95 98 kan berat ya Berat-berat sih Berat tapi walaupun berat Air cushionnya tuh nyaman Pas dipake itu empuk gitu loh Nah, kalau naik Air Max One ini Enteng banget Betul So, mungkin itu aja sih Pembahasan dari gue dan Vier Kalau memang kalian suka Sepatu ini ya mending resell Ya resell Mohon maaf Dan harganya Siap-siap ada Ada sih Waktu itu gue Namun juga di harganya di 2,8 Di air resellnya ya Ada juga yang 2,8 Tapi kebanyakan Yang jual itu 35, 36, 3 juta, 32 Ya gak tau sih Ada yang hape 4 juta apa gak Dan lucunya ya Gue punya behind story-nya juga Waktu diumumin Kan Invisible ngomumin kayak Congratulations untuk semua yang dapet Terus kayak di kolom komenternya gitu Eh, mau ada yang tukeran gak? Gue mau yang 9 Oh gitu Tukeran dong Tukeran Tukeran gitu Eh, tiba-tiba gue di email Ternyata gue dapet Lo dapet yang 10 Hahaha Gue bilang tuh Oh, kayak seberi pake 2 kali apa dia Soalnya, ngomongnya kan udah diumumin katanya Kok gue gak dapet email Atau apa Gak terdapet Oh, gue dapet Ya untungnya gak kayak Raffle-nya Atmos yang H1 gitu Kaget gitu, man Itu kaget Sekarang udah di email gue gak dapet Tuh, Atmos malam ini Ternyata gue dapet So, mungkin Itu aja pembahasan dari kita tadi ya Betul sekali Kalau memang kalian Tadi gue bilang Kalau memang suka sepatu ini Ya beli risel Tapi ya risel juga harus mili-mili Mili-mili temen-temen Jangan 4 juta kali sika Tapi serah sih Kalau kalian punya 2 segitu yaudah Tapi sih kalau menurut gue 3 juta 3 koma-an itu kemahalan sih Menurut gue Dan yang paling penting Kalian harus cari risel yang trusted Yup, betul sekali Betul banget Jadi itu aja pembahasan dari gue Dari gue dan Vian Untuk sneaker ini Dari konsep X Air Max Eh, konsep X Air Max 1 SP Hai Heavy, heavy Heavy Tambah heavy ya Nggak, hanya SP heavy ya Oh iya Hai, lo kok hai Si, lupa Kok Jika itu Jordan aja Betul sekali Itu aja temen-temen Jangan lupa like, share, dan subscribe Seperti biasa Dan jangan lupa follow Instagram kami Di Atwiskosbrother Gue Vian disini We'll see you on the next video guys Bye Jangan lupa temen-temen Have a nice day Happy Air Max Day Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton!